langsung muncul halo selamat pagi julian halo lase halo wow kamu selalu jadi yang pertama sekarang tanggal berapa? 6 ya halo brandon nyalakan kameranya brandon maaf ya terlambat ya ini gangguan sinyal dari internet halo semuanya jolin, itu brian, brandon, jersey jolin, sentosa anak, christy evel dihidupkan semua mau absen dulu julian, jolin christy tirsa kemudian halo hugo hugo kemarin habis jalan-jalan atau kapan jalan-jalannya itu? evel brian brandon ian karen evan kemudian kito ada marvel christy terus siapa ini, steve 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 ayo steve dihidupkan kameranya evangeline temen jencing belum mana jencing ada janji kemudian ada siapa ini, davin oke sentosa sudah wilson steven nekodemus mana tuh ben bernard bernard ini ada steven nekodemus bernard 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 steve wilson mana wilson belum celsi sudah ada clara tidak ada jencing ada felix 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 mana felix felix ada 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 di sebelah di sebelah di sebelah siapa kalau aku di sebelah felix felix vino mana vino ganteng itu ada ada aime aime gak ada di aku gak ada iya ini di 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 juga gak ada aime mana aime tidur wilson ya aime wilson sama jessica mana jessica jessica cantik mana jessica cantik oh ini jessica cantik loh masa ganteng sih kan cantik toh yuk nah sebelum kita mulai pembelajarannya mari kita berdoa terlebih dahulu ya yuk satu tangannya diangkat diangkat satu dua tiga 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 Terima kasih telah menonton 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 Perkembang Biarkan tumbuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ada yang tahu Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Game Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Umbi lapis, Umbi batang Umbi akar Berarti TTS apa ini? U 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 Labar U Labar U Labar U Labar Masa gini? Aneh 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 Ayo, Weight S Sampai nanya DTS Tegi silang Tegi silang kalau ini kan tunas-tunas adventif sama spora TTS nya Terus abisnya lagi ya Pak TTS 3U 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 Tidak Ugema gitu tak Tidak Ugema Jadinya kita balik disini geragi dan disitunya Rizoma Gitu ya Dibalik Loh Hilang semua Hafal Nggak enggak Jadi yang pertama ada tunas Tunas-tunas adventif Umbi Umbi akar Umbi 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 lapis Umbi botang Umbi Umbi akar Umbi akar Umbi akar Umbi batang Kemudian Umbi akar Tadi aku ini laptopnya mati Tadi aku ini laptopnya mati Tidak Umbi akar 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 Tidak ugerah, gitu. Tidak ugerah. Nah, geragi dan rizoma. Berarti gerji. Apa, nak? Ger... Gerjo. Atau... Gerjoma. 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 Apa ya? Geriho. Geriho. Apa yang lain? Geriho. Geriho. Gerah. 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 TTS. Geriho. Gerizo Gerizo TTS GR 3 UGR Gini aja enak ya TTS 3 UGR Geragi sama Rizoma Gitu aja ya Bisa TTS 3 UGR Atau 3 U nya kita kasih Kata-kata yang bisa bikin ingat Apa enaknya Umbi lapis Umbi batang Umbi akar Bis Bis apa ya Bistang Umbi lapis kan Jadi bis Umbi batang Bang Umbi lapis Bis apa Umbi lapis Umbi lapis Bisa bakar Bis Bisa bakar Bang Ungkar Apa pada Ungkar Ungkar Apa ungkar gak artinya Umbi akar Semua 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 Kan Pinter mau bikin jubatan Kalah Dewo Brian sampe ngantuk Gini Nanti kalian Bisa Umbi lapis Umbi lapis Umbi lapis Umbi akar Umbi lapis Ulabakar TTS Umla Bakar ul TTS 3 U L U U U U Umbis Tangkar Umbis Tangkar Ini tangkar Nanti kalian Coba sendiri di rumah Terus ada Ini aja ya sekarang Apa namanya Kita sepakati aja Berarti DDS DGU DR Ini jembatan keledainya Nah sekarang kita mulai Ini nanti kita langsung saat dihapus Kita tebak-tebakan Tunas Coba siapa aja yang berkembang Menggunakan tunas DGU Nah iya Siapa aja yang berkembang Menggunakan tunas Ada beberapa Sang Bu Nanti Sang Kemudian yang kedua Bambu Bambu Sepora Sepora Kemudian ada tunas Tunas adventif Tunas adventif Cocor bebek Cocor bebek Cocor bebek Cocor bebek Mana itu lause Apa namanya Cocor bebek itu tanamannya Seperti ini Bentar Cocor bebek Boleh ditulis dulu Contoh-contoh Yang disitu Tidak ada Temu tulis Terima kasih. Terima kasih. Sudah tahu ini. Tunggu ada nama kayak gitu. Tunggu aja. Nama kayak gitu. Coba ya. Lalu saya sedih. Terima kasih lagi. Gini nih loh. Cocor bebek. Nah. Ini namanya. Yang di daun-daunnya ini namanya tunas adventif. Nah. Ini yang di sini ini. Nah. Yang di sini-sininya ini. Ini dia muncul tunas. Namanya tunas adventif. Dan dia itu bisa juga loh. Kalau mau di budidayakan atau diperbanyak. Atau ditanam. Itu dengan cara memotong daunnya. Terus daunnya langsung ditaruh di tanah. Jadinya itu namanya setek daun. Kalau di rumahku yang panjang-panjang. Itu meskipun daunnya dipotong tetap bisa tumbuh lagi. Iya bisa. Karena ini di pinggir-pinggirannya daun ini ada tunas adventif. Iya sih. Daunnya itu dipotong semuanya yang gede itu. Yang ini aja. Yang ini tunas adventif ini dipotong. Kemudian nanti setelahnya dipotong langsung ditaruh di tanah. Sehingga tanamannya itu langsung ditaruh di tanah. Oh tak pikir daunnya. Jadi daunnya itu yang besar itu gak dipotong. Cuma tunas adventifnya. Enggak. Daunnya yang besar ini. Jadi daunnya ini yang besar ini dipotong. Langsung ditanjepin di tanah. Dipotong seluruhnya atau setengahnya? Setengah. Setengahnya gak apa-apa? Setengahnya gak apa-apa. Iya. Gitu aja. Mudah kok. Cara membudidayakannya ini. Mana kelihatan? Memang. Kelihatan. Kelihatan. Sebentar lagi ya. Ini. Dibagungkan lagi. Nah. Ada rasa aci di belakang. Iya. Ada rasa aci. Iya. Ada rasa aci. Nah. Kelihatan aja. Ini ya. Ini namanya adalah Cocor Bebek. Be. Ya. Kok bisa dinamain Cocor Bebek? Jangan. Nah. Tidak ada bentuk Bebek. Itu daunnya kayak Bebek. Daunnya kayak Bebek. Iya. Tidak ada bentuknya Bebek. Ada yang sudah tahu. Itu tengahnya itu. Tanaman pisang tahu kan? Kalau yang turnas tadi. Ya. Tanaman pisang sama bambu tahu ya. Oke. Langsung setiap dulu. Sekarang kita lagi ke laptop. Kembali lagi ke laptop. Sekarang tadi kan ada tenang agensif Cocor Bebek ya. Sudah. Sekarang yang selanjutnya. Yang ketiga adalah apa? Spora. 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 Contohnya apa itu? Lumut. Dan tumbuhan paku. Dan tumbuhan paku. Ada paku yang bisa menjadi tumbuhan. Awang udah bentuknya apa. Soalnya hati itu pernah udah lihat di. Pertamaian 4 ya kalau gak salah. Apa itu? Lumut apa tumbuhan paku? Paku. Tumbuhan paku. Apa tumbuhan paku itu sih? Kayak warna merah. Itu bentuknya. Warna merah. Warna merah kalau gak salah. Warna merah. Warna hijau ya. Cabai apa? Gimana? Coba ini. Baca warna merah. Tumbuhan paku. Ini namanya adalah jenisnya namanya suplir. Nah. Main, main, main. Mana hijau itu yang buat paku. Langsung kemudahan. Hai, teman-teman ini. Main, teman-teman. Ya, sebelahnya daun ini. M2. Lihat. Ini. Hitam-hitam di pinggirnya daun. Terlihat apa, enggak? Hitam-hitam. Hitam-hitam. Hitam-hitam itu namanya spora. Jadi spora itu yang. Nanti kalau misalkan dia mau berkembang, spora-nya ini jatuh. Kemudian dia bisa mencoba nama. Hitam-hitam ini adalah spora-nya. Gitu ya? Itu, nah. Main, main, main. Main itu saya. Main itu nama. Ini adalah. Nanti kamu suka dimasak ini sama mama. Namanya adalah, apa yuk? Ada yang tahu? Apa? Saya tanya mama dulu. Pakis. Apa? Ada ini. Dia namanya adalah Pakis. Apa itu ya, si? Pakis ini. Biasanya itu. Loh, Mar. Belum pernah makan Pakis, nyongan. Eneng. Kering. Yang digambar yang besar, katanya mama suplir. Yang digambar yang besar. Kalau yang ini Pakis namanya ya. Pakis itu sporanya itu. Juga menempel di pinggir-pinggirannya daunnya. Sebentar lo sepertikan lo secari. Itu kok ada ulet? Enggak itu. Sepora pada Pakis. Itu bukan ulet. Apa itu? Itu salah satu daun. Termasuk salah satu daunnya. Nah, ini hitam-hitamnya ini. Ini sporanya, nak. Nah, jadi sporanya itu. Ada Pakis hijau. Ada Pakis hijau. Ada Pakis haji. Jenisnya Pakis itu banyak. Macem-macem. Ini ada yang lebih nampak. Nah, ini sporanya. Jadi kita kalau makan Pakis itu makan sepora gitu ya. Iya dong. Tapi katanya. Tapi katanya kalau makan Pakis itu jangan banyak-banyak. Nanti bisa penyakit jantung. Waduh. Walaupun makan daging juga gak boleh banyak-banyak. Nanti bisa penyakit jantung. Makan apapun itu jangan banyak-banyak. Ya, jadi makanlah yang cukup. Makanlah yang begitu imbang. Jadi gak boleh banyak-banyak memang. Apapun yang terlalu terlalu... 担angут. Seporannya warna coklat gak sih? Apa, nak? Sporannya. Seporannya warna coklat. Nanti kalau sudah mau jatuh atau mau berkembang biar itu warnanya hitam. Jadinya. Itu ya. Ini namanya pakis. Jadi kamu tulis aja Tumbuhan paku itu jenisnya ada suplir Ada pakis Nah pakis itu banyak sekali Apa namanya jenisnya pakis sendiri Ada pakis haji Waduh pakisnya sudah naik haji Kemudian ada pakis hijau Jenisnya macam-macam Yang biasanya dibuat mama Untuk sayuran itu yang Ini yang berwarna hijau ini Jadi yang masih muda Gampang itu buat pakis sudah Gampang masak pakis Yang sudah keluar seporanya banyak Ini yang sudah pakisnya tua Yang sudah apa yang tidak Enak kalau dimakan Sudah tahu Siapa yang belum tahu Sudah ya Kalau lumut tahu kan lumutnya Tahu lah Tapi seporanya ada di mana Seporanya di lumut Coba kita cek ya Nah ini dia Sepora Menghasilkan sepora Jadi Kalau di lumut itu ada Yang menghasilkan sepora Kotak menghasilkan sepora Itu namanya Sporofit Gitu Ini adalah bagian-bagian lumut Oh di Nggak lihat gambar aslinya Oh ini Nggak lihat gambar aslinya Oke Nah Ini dia gambar aslinya Lumut Lumut itu juga Bermacam-macam ya Lumut itu juga Yang berdiri-bediri itu Buat menghasilkan Iya Yang berdiri-bediri ini Yang bisa menghasilkan sepora Namanya Sporofit Iya Kalau lumut itu Kalau lumut Penting atau enggak Apa? Mau dimakan apa anda? Kalau orang lumut Penting Bukan sih Maksudku Penting untuk alam Atau enggak Penting dong Apa pentingnya? Semua yang diciptakan Tuhan itu Pasti akan memiliki Manfaat bagi kehidupan Manusia Atau kehidupan alam juga Jadi ini adalah salah satu Tumbuhan juga Mungkin aja Betul Lumut Lumut ini Kalau menempel di batuan Dia itu bisa melapukkan batuan Sehingga Batuannya itu bisa menjadi tanah Gitu nak Iya Jadi iya Jadi kalau misalkan lumut ini Menempel di tembok Temboknya itu akan melapuk Jadi pelapukannya Namanya pelapukan biologi Karena dia Di apa namanya Pemfaktor pelapukannya Diakibatkan oleh Makhluk hidup Gitu Jadi mungkin saja dulu Tahun apa Tahun yang zaman lalu Itu Penyebabnya kita memiliki Tanah yang subur Disebabkan Apa namanya Batuannya itu Dilapukan oleh lumut Gitu Jadi semua yang diciptakan Tuhan itu Pasti akan memiliki manfaat Walaupun tidak bisa dimakan Nah kenapa kok lumutnya Pergi ke air Kenapa lumutnya Pergi ke air Lumut itu kan Sukanya di tempat-tempat Yang lembab tumbuhnya Gitu Emang kecewa berguna Kenapa Apa Emang kecewa berguna Emang kecewa berguna Menurutmu apa Kan juga Membunuh kuman sih Kecewa itu dimakan Siapa sih Makan orang Filipin Makan orang Filipin Dia suka Katanya Makan Bapakku Kecewa katanya Juga agak berguna Membunuh kuman Dimakan kumannya Dimakan kumannya Ia sebetulnya Gitu ya Oke Selanjutnya Yuk kita lanjutkan Eh kurang 2 menit lagi nak Bagaimana ini Selanjutnya lewat Lepas lebih 6 menit Sekarang yang umbi-umbian Dia keluar Umbi lapis Umbi batang sama umbi Batang sama umbi Pokoknya umbi lapis Itu yang berlapis-lapis Contohnya Bawang merah Bawang putih Bawang putih Kemudian Bawang bombay Dan adalah Bawang goreng Bawang goreng Bawang merah Ada satu yang sering keluar Itu Bawang putih Kemudian Ada Baku Bawang putihnya Kok ada 2 Oh ya Bawang bombay Berarti yang satunya Bawang bombay Kalau Contohnya kurang lengkap Di bunga Paket Boleh di Apa ditambah Bunga bakung Bunga tulip Ini dia Sudah ada yang tahu Bunga bakung Belum Belum Bunga tulip Sudah tahu Bunga bakung Bunga bakung Bunga bakung Bunga bakung Yang kemudian Sekolah kan ada Ini bunga bakung Di sekolah kan ada Di sekolah ada Bunga bakung Bunga bakung Bunga bakung Itu termasuk Salah satu Si Apa namanya Yang termasuk berkemambi Dengan umbi lapis Yang satunya Kalau umbi akar Itu dimana Umbi akar Wartel Wartel Terus Kentang Kentang Ya betul Ada singkong Cizika Cizika itu tadi jawab Nah pinter Jadi ada singkong Ketela pohon Itu ada umbi Akar Ini Boleh kamu tulis Dilengkapi Umbi akar Hah? Sudah Selain wortel Wartel Kurang satu menit lagi Itu umbi batang apa? Sekarang umbi batang Umbi batang itu Contohnya adalah Kentang Ada lagi tadi Selain kentang Tadi aku jawab kentang Singkong Singkong tadi ada juga Itu umbi batang Kalau yang ini umbi akar Ya coba sekarang Contoh umbi batang Jadi kayaknya Bentar lagi selesai kita Nanti mati sendiri Gak apa-apa ya Umbi batang Itu Kamu tahu itu Siapa namanya Ini Selain kentang Umbi batang Umbi jalar Umbi batang Bukan ini umbi batang Ganteng Kamu tahu Tala sih Apa? Tahu Tahu Sudah Masih kalau aku masih ada 3 menit lagi Masih baru mati sendiri 3 menit Mati sendiri nih Kalau aku gak ada Ada tulisannya Remaining time Meeting time itu loh Iya Karena Di atas Di atas Di atas Ada di atas Aku pake HP Laptop Sama Iya Aku pake HP Laptop Laptop Dicast Gak apa-apa Ini gak dicast Tahu tidak Ini loh Contohnya Contohnya Oh ini Sudah khawatir Waktunya akan habis Ini jawabannya Sudah khawatir Umbi akar apa Aku lupa Umbi akar Apa Singkong Umbi akar Ada wortel Kemudian ada Apa namanya Singkong Singkong Itu ya Sekarang Kalau ini Yang umbi Batang Batang Nah Apa ini Kelas Ada yang tahu Kelas 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 Talus Namanya ya Talus Itu Talus Iya Talus Namanya Talus Nah Sudah diludah Wartel Termasuk umbi batang Wartel Itu Umbi akar Umbi akar Wartel Umbi akar Wartel Kemudian Apa tadi Kalau yang Umbi batang Itu ada Kentang Ada talus Itu umbi batang Umbi jalar enggak Umbi jalar Umbi jalar sama Umbi jalar itu apanya Umbi akar Umbi jalar itu Kalau tomat apa Apa nak Kalau tomat Tomat buah Kalau tomat Buah kan Bukan sayuran Apa bedanya Sayuran dan buah Ayo Apa bedanya Buah dan sayuran Sayuran Itu Bajan-bajan Tembuan yang kita makan Kalau buah Tak bentuk dari bunga Betul Kalau Umbi batang Apa aja Kalau umbi batang Kentang Kentang sama Talus Nah jadi Ini Beda yang Signifikan Sekali Yang tadi Yang kita Sebutkan Betul Tapi yang Paling signifikan Langsung nampak Adalah Kalau buah Itu memiliki Biji Semua yang Memiliki biji Berarti buah Berarti Cabai Buah Apa Sayur Buah Bisa kan Langsung teridentifikasi Jadi yang namanya Buah Itu Adalah yang Memiliki Biji 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 Biji